Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga sehat selalu dan selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di video kali ini saya akan memberikan tip cara mengatasi sakit lambung dengan cara pijat refleksi di bagian kaki sebelum lanjut ke videonya saya ingatkan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar saya tambah semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik lainnya buat disajikan ke teman-teman sedikit saya akan menjelaskan apa itu sakit lambung atau asam lambung penyakit asam lambung bisa sangat mengganggu karena Hai rasa-rasa nyeri di perut disertai dengan mua dan kembung meskipun bisa diatasi dengan konsumsi makanan atau minuman sehat hasilnya belum tentu optimal namun dipijat titik refleksi kaki asam lambung bisa membantu mengurangi rasa tidak nyaman akibat asam lambung naik disamping nyeri perut naiknya asam lambung biasanya diikuti dengan rasa terbakar ya da pada kasus yang lebih parah kenaikan asam lambung bisa berubah menjadi gear yang bisa muncul dua kali dalam seminggu tentu ini akan sangat mengganggu aktivitas sehari-hari dan tidak bisa dibiarkan begitu saja kabar baiknya pijat titik refleksi di bagian kaki untuk asam lambung bisa membantu meredakan gejala asam lambung penyakit ini bisa dialami oleh orang orang dewasa maupun anak-anak namun risiko asam lambung lebih tinggi pada elensia penderita obesitas dan perokok memiliki kebiasaan berbaring setelah makan juga bisa menaikkan asam lambung di samping itu penyebab asam lambung termasuk kebiasaan minum alkohol minum kopi dan minuman-minuman bersoda tak lupa makan tidak teratur dan kekenyangan juga bisa menyebabkan asam lambung naik jadi makanlah secara teratur dan sewajarnya saja nah kali ini saya akan memberikan cara bagaimana pertolongan pertama tanpa kita harus pergi dulu ke dokter jadi kita bisa melakukan dengan pijat refleksi oke teman-teman kita saksikan saja videonya selamat menyaksikan titik refleksi pertama yang harus kita pijat yaitu adanya di area sebelah sini lihat sahabat sini ada pundaran sini letaknya berada di tengah-tengah ini namanya bisa disebut usus besar letaknya disini titiknya sahabat nah cara pemijatannya yaitu bisa menggunakan alat seperti ini atau bisa juga dengan tangan nah kali ini saya akan menjontohkannya dengan menggunakan alat seperti ini ya sahabat atau bisa dengan yang lainnya untuk cara pemijatannya perhatikan teman-teman ini adalah titik jangan sampai salah perhatikan ini adalah titik letak ya untuk asam lambung ini namanya usus besar nah cara pemijatannya sahabat seperti ini pertama kita tekan dulu disini kita tekan ini selama 10 atau 15 detik ini pelan-pelan saja awalnya satu lepaskan lagi lalu kita tekan lagi ini diamkan selama satu menit kita naikkan durasi waktunya kita dan berikutnya kita tekan lagi disini sampai terasa sampai hilang rasa sakitnya ya sahabat kita tekan-tekan saja di bagian sini kita tekan lagi disini kita lepaskan lagi kita tekan lagi kita lepaskan lagi ini lakukan di daerah ini titik refleksi ini selama 5 menit ya sahabat kita kita lakukan berulang-ulang seperti ini kita tekan-tekan disini kita tekan-tekan disini kita tekan-tekan disini ini lakukan selama 5 menit karena si penderita asam lambung ini sangat menyiksa sekali sahabat jadi pertolongan pertama yaitu kita dengan melakukan pijatan refleksi seperti ini dan pijatan seperti ini bisa dilakukan sendiri ya atau bisa juga dengan menyuruh teman atau pergi ke tukang refleksi juga tapi lebih baik kita lakukan sendiri aja di rumah tanpa harus pergi ke yang ke tempat lain nah kalau serasa sudah cukup disini sahabat kita lakukan selama 5 menit nah berikutnya titik refleksi yang harus kita pijat yaitu berada di sebelah sini sahabat kita lihat ini lurus disini berada di ada ceklongan disini ada ceklongan disini berada di tengah-tengah ini 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 namanya sarap selaput lambung sahabat nah untuk cara pemijatannya cara pemijatannya sama kita awal tekan dulu disini tekan dulu disini tekan disini kita lakukan disini selama 5 menit sama seperti disini kita tekan seperti ini kita diamkan selama 10 atau 15 detik kita diamkan lalu kita lepaskan lagi dan kita tekan tekan lagi diamkan selama 10 sampai 15 detik nah dirasa sudah cukup melakukan penekanan di titik refleksi disini kita melakukannya di titik refleksi yang berada disini kita lakukan pemijatan disini yaitu ini lambung menuju ke punggung ya sahabat titik refleksinya biasanya kalau kita mengalami sakit asam lambung biasanya sampai nyeri ke bagian punggungnya untuk cara mengatasinya kita pijat bagian sini bisa dengan tangan seperti ini kita tingkat tekan seperti ini jangan sampai lewat kesini ya sahabat nih dari sini pokoknya lurus kesini kesini kita pijat di bagian sini kita ditekan dulu disini lalu dipijat kesini tekan disini kita pijat kesini nah dengan melakukan tekanan tekanan di titik refleksi ini ini bisa insya Allah dapat menyembuhkan penyakit lambung akan sakit mah dengan melakukan pijatan-pijatan di titik-titik refleksi ini insya Allah semuanya akan teratasi dan insya Allah akan sembuh si penderita asam lambung itu nah kita lakukan ini berulang-ulang ya sahabat jadi kalau kita lakukan pagi nanti siangnya juga kita melakukan penekanan di area sini dan ya kalau malam juga bisa melakukan di melakukan pemijatan di area sini oke sahabat sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya sahabat sekian dulu video dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya